Kemelut perebutan kekuasaan Kesultanan Demak menimbulkan kemunduran bagi kesultanan yang wilayahnya telah meliputi sebagian besar pulau Jawa terutama di pantai utara. Hadi Wijaya menantu Sultan Terenggono yang memenangkan perebutan kekuasaan memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang, sekarang termasuk wilayah Surakarta. Hal ini mengakibatkan penguasa-penguasa di beberapa wilayah seperti Banten dan Cirebon melepaskan diri dari Demak. Sebagai sesama menantu Sultan Terenggono, mereka tidak mau berada di bawah kekuasaan Hadi Wijaya. Namun, Pajang masih menguasai wilayah Jawa Timur dan Madura melalui politik pernikahan. Penguasa Surabaya Panji Wirayakrama dan penguasa Madura Raden Pratanu serta Adipati Tuban Arya Pramalat masing-masing dinikahkan dengan Putri Sultan Hadi Wijaya. Selain mempersempit wilayah kekuasaan, pemindahan kekuasaan ke daerah pedalaman di selatan juga mengakibatkan kemunduran dalam bidang teknologi. Karena berkurangnya interaksi langsung antara pusat kekuasaan dengan orang-orang dari mancanegara. Dalam hal teknologi persenjataan, tidak terjadi perkembangan bahkan bisa dibilang kemunduran. Kemunduran paling besar adalah pada kekuatan angkatan laut kerajaan. Kesultanan Pajang tidak berumur lama. Anak angkat Sultan Hadi Wijaya yang bernama Suta Wijaya membanggang terhadap Pajang. Pemberontakan ini dipiju karena Sultan Hadi Wijaya menghukum Raden Papilan dan ayahnya Tumanggung Mayang yang merupakan kepunakan dan kakak ipar Suta Wijaya. Menghadapi pemberontakan ini, Pajang menyerang Suta Wijaya. Namun penyerangan Pajang ini gagal karena terjadi letusan Gunung Merapi yang mempurak-purandakan pasukan Pajang. Pajang terpaksa mundur. Bahkan Sultan Hadi Wijaya sendiri terjatuh dari gajah perang tugangannya dan terluka. Sultan Hadi Wijaya meninggal dunia tak lama kemudian. Dengan kematian Sultan Hadi Wijaya, wilayah-wilayah di Jawa Timur melepaskan diri. Tentu saja mereka tidak mau berada di bawah Mataram yang dipimpin Suta Wijaya. Suta Wijaya yang kemudian bergelar panembahan Senopati bersama dengan Pajang dan Demak yang dikuasainya mulai menyerang wilayah-wilayah di Jawa Timur. Dimulai dari Madiun, Kediri dan wilayah lainnya. Ekspansi Mataram semakin gencar dilakukan pada masa kekuasaan Raja ketiga yaitu Sultan Agung. Sultan Agung berambisi untuk menyatukan seluruh wilayah Pulau Jawa di bawah Panji Mataram. Masa pemerintahan Sultan Agung terus diwarnai dengan upaya penaklukan. Ia berhasil menaklukan Surabaya hingga Madura. Di bagian barat target Sultan Agung adalah menaklukan Banten. Namun ada kekuatan asing di antara Mataram dengan Banten. VOC, Kongsi Dagang Belanda telah mendirikan koloni dagang dan penteng diksunda kelapa dan mengubah nama kota menjadi Batavia. Mataram dan VOC sebenarnya telah menjalin hubungan perdagangan. Mataram awalnya bahkan mengajak VOC bekerja sama untuk menyerang Banten. Mataram meminta bantuan kekuatan kapal perang milik VOC untuk menyerbu Banten. Namun hal ini ditolak oleh VOC. Maka Sultan Agung mengalihkan targetnya kepada VOC. Sultan Agung menyusun kekuatan untuk menggempur VOC di Batavia. Rakyat dari seluruh penjuru wilayah Mataram dimobilisasi untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap Batavia. Sultan Agung juga menjalin kerja sama diplomatik dengan para penguasa di kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara. Misalnya dengan Kesultanan Banjar dan Kesultanan Kua. Hubungan diplomatik ini juga merambah hingga kerajaan Siam atau Thailand. Dari hubungan ini, Sultan Agung memperoleh beragam persenjataan. Dari kerajaan Siam, Sultan Agung mendapatkan beberapa meriam besar. Meriam-meriam tersebut kemudian diberi nama dengan gelar Kiai, misalnya Kiai Kumburowo, Kiai Kumburawi, Kiai Nakula, dan Kiai Sadewa. Meriam-meriam tersebut hingga kini masih tersimpan di keraton Surakarta. Mataram juga menjalin kerja sama dengan saingan Belanda yaitu Portugis. Untuk mengamankan laut utara Jawa dari kapal Belanda, Portugis diizinkan untuk membangun benteng di Jepara. Selain persenjataan dari luar, Mataram juga membuat sendiri meriam-meriamnya. Selain meriam fungsional untuk persenjataan, Mataram juga membuat meriam raksasa sebagai simbol kekuasaan raja. Kepemilikan meriam raksasa menjadi salah satu simbol kekuasaan bagi raja-raja di Nusantara. Pada tahun 1623, Sultan Agung memerintahkan pembuatan meriam raksasa. Menurut beberapa sumber, pengecoran meriam ini dilakukan di Demak yang memiliki pengalaman mengacor meriam Ki Amuk tahun 1527. Tetapi karena keterbatasan kapasitas tunggu peleburan, pengecoran meriam raksasa ini dilakukan dalam beberapa tahap. Akibat pengecoran yang tidak sekali jadi ini, struktur meriam tidak cukup kuat menahan tekanan jika diisi proyektil. Untuk itu meriam besar ini penggunaannya hanya untuk menimbulkan suara yang menggelegar. Meriam raksasa Sultan Agung dikenal sebagai Kiai Pancawura. Nama Pancawura adalah akronim dari sengkalan Pandito Jatur Wuru Ing Ratu yang bermakna tahun Jawa 1547 atau tahun 1623 Masehi. Meriam ini dikenal juga dengan nama Kiai Guntur Geni, nama lainnya adalah Kiai Sabu Jagat. Penerus Sultan Agung yaitu Amangkurat pertama juga membuat meriam raksasa. Namun, Amangkurat nekat mengisikan proyektil pada meriam tersebut. Saat dinyalakan di alun-alun keraton, meriam tersebut pecah berkeping-keping. Selain di Jawa, raja-raja di Nusantara juga terobsesi dengan meriam raksasa. Menurut catatan Belanda, meriam terbesar yang pernah dibuat di Nusantara adalah meriam anak Makassar milik Kesultanan Goa. Meriam ini dibuat pada masa Sultan Mahmud Karaeng Patinga Loang. Diameter lubang larasnya 40 cm, jauh lebih besar daripada meriam kiamuk atau meriam pancawura. Bobotnya sendiri mencapai 9 ton. Meriam anak Makassar digunakan sebagai salah satu senjata di benteng Sumba Opu. Setelah pertempuran yang dahsyat 10 hari 10 malam, Belanda berhasil menguasai benteng Sumba Opu. Belanda mendapati 272 pucuk meriam besar dan kecil milik kerajaan Goa. Yang terbesar adalah meriam anak Makassar. Namun, prajurit Goa telah menghancurkan meriam anak Makassar dengan cara diledakkan sebelum jatuh ke tangan VOC Belanda. Kembali ke Mataram, Sultan Agung mengirim bala tentara besar menyerbu Batavia pada tahun 1628. Pasukan digirim melalui jalur laut dan darat. Perjalanan darat adalah yang paling berat. Diperlukan waktu 3 bulan untuk mencapai Batavia. Apalagi dengan membawa senjata berat berupa meriam. Meriam-meriam tersebut diangkut dengan pedati yang ditarik kerbau. Perjalanan berat ini menguras energi pasukan Mataram. Apalagi sebagian besar bukanlah prajurit profesional. Melainkan rakyat biasa yang dimobilisasi untuk berperang. Pada tanggal 22 Agustus 1628, Armada 59 kapal yang dipimpin Tumangung Bawrokso tiba di Batavia dengan menyamar sebagai kapal dagang. Kapal-kapal ini membawa logistik berupa beras, sapi, kelapa, dan gula. Kepada VOC, kapal ini mengaku akan pergi ke Malaka dan meminta surat jalan kepada VOC. Karena saat itu Malaka sudah dikuasai oleh Belanda. Tetapi VOC curiga dan menahan kapal tersebut agar tidak mendarat bersamaan. Keesokan harinya, perahu-perahu Mataram mendarat dan melakukan serangan dadakan. Beberapa orang Belanda terbunuh. Orang-orang Belanda segera berlindung dan masuk ke dalam benteng yang bernama Benteng Hollandia. Pasukan Mataram dalam jumlah besar mengepung Benteng Hollandia. Orang-orang Belanda melakukan taktik pembersihan dengan membakar pasar dan perkampungan di sekitar Benteng hingga rata dengan tanah. Dengan pembersihan ini, area di sekeliling Benteng menjadi lapangan terbuka. Pasukan Mataram yang mendekati Benteng tidak dapat berlindung sehingga menjadi sasaran empuk tembakan Belanda. Pasukan Mataram terpaksa menjauh di luar jarak tembak. Karena sulitnya mendekati Benteng, pertempuran berlarut-larut hingga empat bulan. Pasukan Mataram menderita kelaparan karena kehabisan logistik. Wabah penyakit juga mulai menyebar. Mereka terpaksa mundur pada bulan Desember. Penyerangan kedua dilakukan pada tahun berikutnya. Kali ini dipersiapkan lumbung-lumbung padi di sepanjang rute agar pasukan Mataram tidak kekurangan makanan. Sayangnya ada pihak-pihak yang memberikan informasi ini kepada VOC. VOC kemudian mengirim orang-orang untuk membakar lumbung-lumbung padi ini. Pasukan Mataram kembali mengalami kesulitan makanan saat mengepung Batavia. Dukungan artileri juga terlambat datang. Meriam-meriam Mataram baru tiba dan bisa ditembakkan satu bulan setelah pasukan pertama datang. Selain karena tembakan Belanda, ribuan pasukan Mataram gugur karena kelaparan dan penyakit. Selain menggunakan senjata konvensional, pasukan Mataram juga melancarkan serangan senjata biologi. Orang-orang Mataram membendung sungai Ciliwung dan mencemarinya dengan bangkai binatang. Akibatnya, wabah kulera berjangkit di Batavia. Bahkan, Gubernur Jenderal VOC Ian Peterson Kun disebut-sebut terkena penyakit ini dan akhirnya meninggal dunia. Kegagalan menaklukkan Batavia disebabkan berbagai faktor. Mulai dari jarak yang terlalu jauh dari basis kekuatan sehingga mengakibatkan kelelahan dan kurangnya suplai logistik. Juga, lemahnya kekuatan laut Mataram. Meskipun dua kali penyerbuan ke Batavia mengalami kegagalan, namun secara kekuatan sebenarnya Mataram masih lebih kuat daripada VOC. VOC juga sangat tergantung kepada Mataram karena sebagian besar suplai beras ke Batavia berasal dari Mataram. Sultan Agung melakukan embargo dengan melarang para pedagang menjual beras kepada VOC. VOC sendiri menyadari posisinya tersebut dan berusaha melobi Mataram untuk berdamai. VOC beberapa kali mengirimkan hadiah untuk Sultan Agung. VOC juga bersedia mengakui Sultan Agung sebagai pemimpin tertinggi di Jawa dan mau membayar upati setiap tahun kepada Mataram asal bisa berdamai dengan Mataram. Namun, Sultan Agung tetap bergeming. VOC juga tidak berdaya untuk membebaskan orang-orang mereka yang menjadi tawanan Mataram selama Sultan Agung masih hidup. Ada beberapa utusan VOC yang ditangkap dan dihukum kerja baksa di Mataram. Selain menjadi penghalang ekspansi Mataram, Sultan Agung telah mencium tabiat buruk dari bangsa asing tersebut. Mereka hanya bersikap manis terhadap pihak yang lebih kuat. Namun, terhadap pihak yang mudah mereka taklukan, mereka tak segan-segan melakukan penindasan hingga pembantaian. Sebagaimana yang telah terjadi pada penduduk di Kepulauan Banda. VOC melakukan penghancuran, menangkap orang-orang untuk diperbudak dan membantai ribuan orang. Sultan Agung merencanakan penyerbuan ketiga dengan lebih matang. Para petani Mataram dikirimkan ke Karawang untuk membuka persawahan. Nantinya, Karawang akan dijadikan basis pasukan Mataram. Dengan adanya persawahan, jika pengepungan dilakukan hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, pasukan Mataram tidak akan kekurangan makanan. Namun, penyerangan ketiga ini tidak kunjung terlaksana hingga mangkatnya Sultan Agung. Sultan Agung meninggal tahun 1645. Setelah mangkatnya Sultan Agung, tahta Mataram beralih ke Raden Syaitin yang kemudian bergelar Amangkurat. Berbeda dengan ayahnya yang antipati dengan VOC, Amangkurat justru mulai menjalin hubungan dekat dengan VOC. Tahun 1646, Mataram membuat perjanjian dengan VOC dan saling membebaskan tawanan. Amangkurat juga mengizinkan VOC membangun pos-pos perdagangan di wilayah Mataram. Langkah ini ditentang oleh para pejabat senior di masa Sultan Agung. Amangkurat kemudian menyingkirkan para pejabat tersebut. Akibatnya terjadi pemberontakan. Adiknya Raden Mas Alit atau Pangeran Tanupoyo berusaha menggulingkan Amangkurat. Pemberontakan Raden Mas Alit ini didukung oleh para ulama. Namun upaya kudeta ini dapat digagalkan. Kemudian Amangkurat memerintahkan operasi rahasia pembersihan terhadap para pendukung Raden Mas Alit. Ia menyebarkan al-kucunya ke seluruh penjuru negeri. Pada tengah hari meriam Kiai Gunturgeni atau Pancawura dinyalakan. Suara menggelegar dari meriam raksasa itu menjadi tanda bagi para al-kucu untuk melaksanakan eksekusi. Ribuan ulama dan rakyat pendukung Pangeran Alit dibantai pada siang itu. Diperkirakan kurban mencapai 5.000 hingga 6.000 orang. Masa pemerintahan Amangkurat adalah masa paling kelam dalam sejarah Mataram. Selain dengan Pangeran Alit adiknya, Amangkurat bahkan berkonflik dengan anaknya sendiri yang bernama Raden Mas Rahmat. Dan konflik ini bahkan lebih absurd dari cerita sinetron azab. Raden Mas Rahmat melakukan kudeta karena mendengar berita statusnya sebagai putra mahkota akan dialihkan kepada saudaranya yang lain. Namun kudeta ini gagal. Di lain pihak Amangkurat berusaha meracuni anaknya sendiri tetapi juga gagal. Konflik yang paling aneh adalah Raden Mas Rahmat membawa lari calon selir ayahnya yang bernama Roro Oyi. Akibatnya Amangkurat menghukumati Pangeran Pekik yang dianggap membantu melarikan Roro Oyi. Padahal Pangeran Pekik adalah mertua Amangkurat sendiri. Lebih tepatnya salah satu mertuanya. Tetapi Raden Mas Rahmat diampuni dengan syarat membunuh Roro Oyi dengan tangannya sendiri. Meskipun diampuni Raden Rahmat masih menyimpan dendam terhadap ayahnya itu. Ia bekerja sama dengan bangsawan dari Madura yang bernama Trunojoyo. Raden Rahmat ingin memanfaatkan Trunojoyo untuk mengkudeta ayahnya. Trunojoyo membentuk pasukan yang terdiri dari orang-orang Madura, Surabaya dan sisa-sisa pasukan Sultan Hasanuddin dari Makassar yang bermigrasi ke Jawa. Orang-orang Madura dan Surabaya masih menyimpan dendam akibat serbuan Mataram pada masa Sultan Agung yang diwarnai pembantaian. Sedangkan orang-orang Makassar tidak menyukai Amangkurat karena dianggap pernah melecehkan Sultan Hasanuddin dengan menyuruhnya datang secara pribadi ke Mataram seperti layaknya Raja Bawahan. Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri yang merupakan keturunan Sunan Giri. Panembahan Giri juga sakit hati akibat pembantaian ulama yang dilakukan oleh Amangkurat. Pasukan gabungan tersebut mulai melancarkan serangan-serangan untuk merebut wilayah-wilayah kekuasaan Mataram. Kemenangan demi kemenangan diperoleh Laskar Trunojoyo. Kemudian terjadi perselisihan antara Trunojoyo dengan Raden Mas Rahmat. Rupanya Trunojoyo tidak akan mau menyerahkan kekuasaan kepada Raden Rahmat jika berhasil menggulingkan Amangkurat. Raden Rahmat berubah pikiran dan kembali bergabung dengan ayahnya. Pasukan Trunojoyo terus merangsek mendekati istana Mataram di Pleret. Pasukan Trunojoyo berhasil menduduk istana Mataram. Amangkurat yang saat itu dalam keadaan sakit terpaksa melarikan diri bersama Raden Rahmat dan para pengikut setianya. Amangkurat akhirnya meninggal dalam keadaan menderita dalam pelariannya. Ia dimakamkan di Tegal Arum atau Tegal Wangi di Tegal Jawa Tengah. Dalam pelarian tersebut Raden Rahmat dinubatkan sebagai pengganti ayahnya dengan gelar Amangkurat kedua. Dalam upaya mengalahkan Trunojoyo, Amangkurat II menjalin kerjasama dengan VOC. Kerjasama Amangkurat II dengan VOC dituangkan dalam perjanjian Cepara tahun 1677. Isi perjanjian tersebut adalah Pertama, biaya perang melawan Trunojoyo sepenuhnya akan ditangkung oleh Mataram. Kedua, selama Mataram belum melunasi biaya perang tersebut, seluruh pelabuhan Mataram di pesisir utara Jawa digadaikan kepada VOC. Ketiga, seluruh wilayah Mataram bagian barat yang meliputi pamanukan hingga pesisir selatan diserahkan kepada VOC. Kemudian VOC mendapat hak menopoli perdagangan kain dan beras di seluruh wilayah Mataram. Bahkan VOC berhak menempatkan pasukan di ibu kota Mataram. Karena dalam posisi tawar sangat lemah, Amangkurat II terpaksa menyetujui semua syarat tersebut. Gubernur Jenderal VOC Cornelis Bellman mengerahkan pasukan besar-besaran di darat dan di laut untuk menghancurkan Trunojoyo. Pasukan gabungan VOC terdiri dari prajurit VOC dari Patavia, sisa-sisa pasukan Mataram yang setia kepada Amangkurat, armada laut dari Maluku yang dipimpin oleh Kapitan Yongker, dan pasukan laut dari Buni yang dipimpin Arupalaka. Arupalaka menyimpan dendam kepada bekas pasukan Sultan Hasanuddin karena Sultan Hasanuddin lah yang telah mengalahkan Raja Sopeng yang merupakan ayah dari Arupalaka. Pasukan gabungan ini menggembur kedudukan Trunojoyo yang berada di Surabaya. Setelah pertempuran yang sengit, Surabaya berhasil direbut oleh VOC bulan Mei 1677. Berhasil disita 69 meriam besi dan 34 meriam perunggu yang digunakan Trunojoyo untuk mempertahankan Surabaya. Trunojoyo sendiri masih membawa lari 20 meriam perunggu untuk melanjutkan perlawanan di Kediri. Setelah Kediri jatuh, ia melarikan diri ke lereng Gunung Kelut. Trunojoyo berhasil ditangkap pada akhir tahun 1679. Ia diserahkan kepada Raden Rahmat atau Amangkurat II. Karena dendamnya kepada Trunojoyo, Amangkurat II mengeksekusi Trunojoyo dengan tangannya sendiri dengan menusukkan kerisnya. Akhirnya, Amangkurat menduduki tahta dan memindahkan keraton ke Kartasura. Sejak masa itu, kedudukan Mataram menjadi sangat lemah terhadap VOC. VOC mulai ikut mengontrol jalannya pemerintahan Mataram. Dalam bidang persenjataan, kekuatan dan teknologi persenjataan benar-benar dibatasi. Meriam-meriam di keraton tidak lagi difungsikan sebagai sebuah alutsista. Namun, berubah hanya menjadi perlengkapan seremonial untuk dibunyikan pada upacara-upacara atau hari besar tertentu. Bahkan kemudian, meriam-meriam ini dikultuskan sebagai benda pusaka. Dikeramatkan dengan dijamasi dan dimandikan air kembang setiap tahunnya. Salah satu meriam paling keramat adalah meriam Nyai Setomi. Bahkan, meriam ini tidak boleh dilihat oleh umum. Di keraton Surakarta, meriam ini ditempatkan di Bangsal Manguning di dalam rumah-rumahan yang ditutup dengan kaca dan kelambu. Ada beberapa versi berbeda mengenai asal-usul meriam Nyai Setomi ini. Tetapi yang pasti, meriam ini adalah buatan Portugis. Nama Setomi kemungkinan berasal dari tulisan Santomi yang tertera di badan meriam. Santomi atau Saint Thomas adalah nama kota jajahan Portugis di India yang sekarang menjadi madras. Salah satu ciri meriam Portugis adalah adanya simbol tangan dengan jempol di jepit. Simbol ini bagi orang Jawa mungkin bermakna mesum. Tetapi, dalam budaya Portugis, simbol ini disebut Vico atau Vika merupakan simbol untuk keberuntungan. Pada bagian keempat, kita akan membahas kerajaan lain di Nusantara. Kita akan membahas Kesultanan Aceh. Namun sebelumnya, kita akan kembali membahas dulu tentang teknologi alutsista. Pada episode berikutnya, kita akan membahas tentang senjata api-senjata api eksperimental yang pernah digadang-gadang sebagai senjata masa depan. Meskipun, sebagian besar diantaranya gagal dan terlupakan. Sampai jumpa.